Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Brabogobomen Di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi Yang dikeluarkan oleh Kemeninfo Yaitu aplikasi untuk mencegah Covid-19 atau virus corona Yang sedang gempar saat ini di dunia Nah seperti apakah aplikasi Yang dikeluarkan oleh Kemeninfo ini Atau diberi nama Peduli Lindungi Dan cara kerjanya seperti apa Bagi teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat video ini Akhir-akhir ini dunia digemparkan oleh Keberadaan virus corona atau Covid-19 Dimana virus ini sudah menyebar ke seluruh negara di dunia ini Salah satunya yaitu negara Indonesia Nah partisipasi untuk mencegah Covid-19 ini Maka Kemeninfo mengeluarkan sebuah aplikasi terbaru Dengan nama aplikasi peduli Lindungi Yang bisa ataupun meminimalisir penyebaran Covid-19 ini Nah di video kali ini saya akan membahas Seperti apakah si aplikasi peduli Lindungi Dan seperti apakah cara kerjanya Yuk langsung saja kita lihat videonya Ya aplikasi ini bisa teman-teman undul atau download Di handphone ataupun smartphone teman-teman Melalui Playstore dengan sistem operasi Android Nah sekarang saya akan menjelaskan cara kerjanya Ya mungkin aplikasi peduli Lindungi Aplikasi yang dibentuk oleh Kemeninfo masih asing Karena baru resmi diluncurkan pada 27 Maret 2020 Nah saya akan mengejak teman-teman untuk melihat cara kerjanya Sebelumnya teman-teman aplikasi ini ditujukan Untuk menelusuri riwayat Covid-19 sebelum diberi nama peduli Lindungi Nama aplikasi ini disebut oleh Kemeninfo ini Yaitu Trace Together Entah kebetulan ataupun sama ataupun tidak Namanya sama seperti aplikasi yang dipakai oleh negara Singapura Sehingga diklarifikasi diganti nama menjadi aplikasi peduli Lindungi Tetapi disebutkan bahwa nama ini masih akan berganti Karena masih menunggu nama yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo Kita akan melihat bagaimana cara kerja dari aplikasi ini Pemirsa aplikasi peduli Lindungi ini Sistem kerjanya berbasis kepada Bluetooth Jadi bagi teman-teman yang sudah menginstal aplikasi ini Di ponsel cerdas teman-teman harus selalu menyalakan Bluetooth Tiga prinsip kerjanya yang pertama yaitu tracing atau penelusuran Jadi sistem ini menelusuri keberadaan teman-teman Dan sistem ini akan merekam keberadaan teman-teman Kemana teman-teman akan bagi selama 14 hari terakhir Prinsip berikutnya adalah tracing atau kelacakan Sistem akan melacak status orang yang ada di sekitar teman-teman Dan menyimpan status orang tersebut melalui ID anonim Sehingga disini ada jaminan bahwa pengguna dari aplikasi ini Identitasnya akan dijamin kerahasiaannya Lalu prinsip ketiga, fencing atau pembatasan Di sini aplikasinya akan memberikan suatu sistem warning Atau mengingatkan para pengguna aplikasinya apabila jaraknya dengan orang lain terlalu dekat Atau masuk ke dalam lingkungan yang masuk dalam kategori merah Dan sistem yang kedua dalam fencing ini adalah Sistem juga akan memberi notifikasi tadi Jika teman-teman masuk ke dalam zona merah Namun untuk penentuan zona hijau kuning atau merah Disebut oleh Menkonginfo Ini masih dikomunikasikan kepada Menteri Kesehatan Karena nanti akan menentukan definisi dari tiga zona tersebut adalah Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Masih menggunakan basis data butut Plus minus dari penggunaan aplikasi ini adalah Pemerintah sudah memastikan bahwa kerahasiaan data para pengguna aplikasi ini terjamin Dan tadi beberapa waktu yang lalu saya cek di aplikasi ini Sudah ada sekitar 800 orang lebih yang mengunduh atau mendownload aplikasi ini Tentunya diharapkan semua masyarakat Indonesia bisa mendownload aplikasi ini Sehingga bisa di tracking dan membantu kita bersama untuk memberantas COVID-19 dari tanah air Sementara kekurangannya adalah Aplikasi ini baru tersedia pelayanan Android Bagi para teman-teman pengguna Apple yang berbasis iOS Aplikasi ini belum tersedia Namun dijanjikan bahwa pengguna Apple aplikasi ini tersedia dalam beberapa pekan ini Nah, kita akan lihat lagi pernyataan yang dilampirkan dalam website www.pedulipindungi.id Jadi, yang pertama mereka menjamin kerahasiaan data teman-teman aman ya Dalam format terenskripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain Bahkan sistem ini tidak akan mengunduh data teman-teman Data teman-teman hanya akan diakses apabila teman-teman dalam resiko tertular COVID-19 Dan perlu dihubungi oleh petugas kesehatan Dan dari apabila tiga dari prinsip kerja tadi bahwa teman-teman berbahaya Maka data teman-teman akan diunduh dan teman-teman akan dihubungi oleh petugas kesehatan Kita lihat prinsip kerja yang berikutnya Kita lihat juga karena memang Indonesia bukan negara pertama yang menggunakan aplikasi sejenis ini Sebelumnya sudah ada negara tetangga Singapura Dan juga Tiongkok Untuk Singapura menggunakan nama Trace Together Dan walaupun tidak diwajibkan oleh pemerintah Ternyata ada 627 ribu orang yang mengunduh aplikasi ini Dan prinsip kerja dari aplikasi Trace Together ini hampir sama dengan aplikasi yang ada di Indonesia Yang akan memberikan warnanya apabila saling berdekatan dan melacak siapa saja yang kontak dengan teman-teman dalam waktu 30 hari terakhir Jadi kurang lebihnya aplikasinya cara kerjanya sama dengan peduli lindungi Sementara Tiongkok menggunakan aplikasi serupa namun dengan nama Close Contact Detector Jadi aplikasi Tiongkok ini memberi peringatan jika 3 orang saling berdekatan Agar mereka kembali berjauhan dan kembali memakai social distancing Atau menjaga jarak gitu ya Memberi peringatan jika di sekitarnya ada orang yang terinfeksi juga Sistem ini bisa mengetahui mana orang yang sudah berstatus ODP atau BDP dari sistem yang sudah di tracking sebelumnya Dan apabila kita tidak mengetahui status dari orang di sekitar kita Aplikasi ini pun akan memberikan warning kepada teman-teman tanpa harus mengetahui orang yang mana Ini untuk Tiongkok Lalu untuk yang terakhir teman-teman Ini saya juga ambil dari pernyataan dari website www.berdulilindungi.co.id Ayo unduh aplikasi ini bersama-sama memberantas COVID-19 Aplikasi ini memberi perlindungan Anda, teman Anda, keluarga Anda Dan menghentikan penyebaran COVID-19 Dengan mengandalkan partisipasi masyarakat Untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian Dan agar penelusuran riwayat kontak dengan penderitaan COVID-19 dapat dilakukan Contoh simpelnya pemersa Kita kerap sekali lupa bahwa dalam 2 minggu terakhir ini kita pergi kemana Kemudian berinteraksi dengan siapa Dan aplikasi ini jawabannya yang bisa membantu teman-teman untuk mengingat itu semua Dan satu tips dari saya bagi pengguna Android Segera unduh aplikasi ini peduli lindungi tanpa spasi Mari bersama-sama kita bersatu melawan Corona Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari aplikasi peduli lindungi Bagi teman-teman yang belum install Saya sarankan untuk segera menginstall aplikasi peduli lindungi di Playstore Dan untuk pengguna iOS bisa menunggu konfirmasinya atau cek di smartphone teman-teman Apakah sudah ada aplikasi peduli lindungi tanpa spasi Ya, seperti itu saja penjelasan cara kerja dan penggunaan aplikasi peduli lindungi Secara singkat dan detail dari saya Apabila teman-teman masih ada pertanyaan Bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini Dan apabila ada kritik, ide ataupun saran Bisa juga menulis di kolom komentar di bawah sini Jangan lupa untuk menonton video di channel Youtube Hendra Prabowo Kebumen Atau bisa cek link beberapa video yang aku akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah sini ya Dan apabila teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya Agar ketika aku upload video terbaru Teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya secara gratis Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!